Selamat berjumpa kembali, salam sehat selalu. Pada kesempatan ini saya akan sharing tentang satu hasil penelitian dengan judul Optimasi Penempatan Karuan Restoran. Pendahuluan, Kedai Wata Rashi adalah salah satu restoran yang terdapat di Bukasi yang menerapkan konsep bernuansa Jepang yang pertama. Kedai ini didirikan pada Januari 2010 yang menyajikan menu khas Jepang seperti ramen, takoyaki. Masalah yang terdapat pada Kedai ini adalah masalah dalam waktu produksi dan pelayanan yang dianggap masih belum optimal. Karena itu diperlukan penempatan karyawan yang sesuai dengan meningkatkan waktu produksi dan waktu pelayanan. Saat ini restoran tersebut telah memiliki dua orang karyawan yang bertugas satu orang untuk memasak ramen dan memasak takoyaki. Sedangkan Deniz sebagai pemilik restoran memiliki tugas untuk mendidik hasil. Tujuan penelitian, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mencari penugasan yang paling tepat pada setiap karyawannya yang nantinya setiap pekerjaan atau setiap pekerja dapat dilokasikan penugasannya dengan menggunakan metode penugasan. Dengan demikian dapat diketahui tingkat efektivitas dari sebelum menggunakan metode penugasan dengan sesudah menggunakan metode penugasan. Metode penelitian ini dilakukan di Kedai Watarashi yang memerlukan data tentang berapa lama waktu produksi yang diperlukan dalam membuat satu mangkok ramen dan satu porsi takoyaki, serta berapa lama waktu yang harus digunakan untuk melakukan pelayanan di kasir. Diperlukan pula data waktu sebelum dilakukan metode penugasan dengan sesudah dilakukannya metode penugasan. Metode yang digunakan adalah metode dahung harian. Pengambilan sampel data waktu dilakukan dengan menggunakan software saat pengukuran waktu kerja secara langsung. Jadi ada uji coba, ada pengambilan data masing-masing orang untuk mengerjakan ketiga pekerjaan tadi. Data kuantitatif dikumpulkan dengan cara pengumpulan data primer secara langsung. Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Sebelum menggunakan metode penugasan, di mana Dhani sebagai petugas kasir mengerjakan waktunya selama 0,42 menit. Kemudian Rizal memasak ramen, yaitu lama waktunya adalah 13,30 menit. Kemudian Soleh memasak takoyaki selama 10,01 menit. Jadi ini adalah lamanya masing-masing pekerjaan yang dilakukan sebelum menggunakan metode penugasan. Nah kemudian dilakukan penugasan, dilakukan penyobaan untuk, dilakukan percobaan untuk mengaksanakan masing-masing tugas tadi, yaitu sebagai kasir masak ramen dan memasak takoyaki oleh Dhani, Serizal, dan Soleh secara bergantian. Hasilnya di sini, setelah dilakukan pengambilan waktunya, Dhani itu adalah untuk kasir, dia selama 0,42 menit. Kemudian ketika dia memasak ramen adalah 10,07 menit. Sedangkan untuk memasak takoyaki, 11,18 menit. Sedangkan Rizal ketika diperkubaskan untuk kasir, 0,50 menit. Kemudian memasak ramen, 13,30 menit. Kemudian memasak takoyaki, selama 12,24 menit. Kemudian yang terakhir, Soleh ketika ditugaskan untuk menjadi kasir, dapat menyelesaikan selama 0,44 menit. Kemudian untuk memasak ramen, diselesaikan dalam waktu 12,59 menit. Kemudian memasak takoyaki, selama 10,01 menit. Kemudian data diolah dengan menggunakan metode penugasan, menata tabel penugasan menggunakan elemen karyawan pada bagian kolom, serta bagian penugasan pada bagian naris. Seperti tabel di atas. Jadi adalah penugasannya, penugasan ini adalah karyawannya. Kemudian memilih waktu yang paling terkecil, memilih waktu yang paling terkecil dari setiap kolom. Di mana pada kolom yang pertamanya adalah 0,48, dan dikurangkan terhadap masing-masing elemen dalam kolom tersebut. Sehingga di sini adalah 0,042 kurangin 0,0, kemudian 0,50 kurangin 0,42, jadi 0,08, kemudian 0,46 kurangin 0,02. Jadi dikurangkan dengan elemen yang pertama ini. Kemudian demikian juga pada kolom memasak ramen, yang terkecil adalah 10,07, dikurangi terhadap 10,07, berarti 0, kemudian 13,30, dikurangi pada 10,07, menjadi 3,23, kemudian ini 12,59 dikurangi dengan 10,07, menjadi 2,52. Jadi ini hasilnya seperti ini. Kemudian kolom yang ketiga, masak pakoyaki, itu adalah waktu yang terpenting adalah waktu yang kecil adalah 10,01, kemudian 12,24 dikurangi dengan 10,01, menjadi 2,23, kemudian 11,18 menit dikurangi dengan 10,01, menjadi 1,17. Hasilnya adalah seperti ini. Kemudian disusun lagi dalam bentuk tabel. Inilah hasilnya setelah dilakukan perlangan dengan bilangan-bilangan tercil pada masing-masing kolom. Pada hasil matrik seperti ini, ini terlihat pada bahaganya baris 1, sudah ada unsur 0-nya, baris 3 sudah ada unsur 0-nya, sedangkan baris 2 belum ada unsur 0-nya. Oleh karena itu, ini dikurangi lagi yang barisnya dengan menggunakan dengan pengurangan terhadap bilangan yang terkecil, yaitu 3,23 dikurangi 0,08, kemudian 2,23 dikurangi 0,08. Hasilnya adalah di sini 3,23 ke 0,08, 3,15, kemudian 2,23 dikurangi 0,08, sementara 2,15. Kemudian disusun lagi matrik penugasannya seperti ini, sehingga dari matrik penugasannya ini kita bisa lihat bahasanya baris 1 sudah ada 0-nya, baris 2 sudah ada 0-nya, baris 3 sudah ada 0-nya. Tetapinya untuk menghitung elemen-elemen yang ada 0-nya di sini adalah kolomnya, kolomnya ini ada 2, ada 2 0-nya, kemudian di sini baris yang pertama, ini adalah ada 2 0-nya, kemudian yang terakhir adalah kolom P3, ini ada 1 0-nya. Nah, kemudian dari sini adalah dipilih siapa dengan tugas apa, yaitu yang pertama kali tentunya di sini adalah 0, dengan indikasinya adalah nilai 0-nya, di sini adalah soleh, ini mengerjakan masak takoyaki, kemudian di sini kolomnya, di sini adalah kolom P2, memasak ramen, yaitu di mana danis sebagai masak ramen, karena jatuhnya peda pada danis, maka 0 yang di sini tidak dapat digunakan, sehingga tinggal di sini adalah Rizal sebagai kasir. Nah, sehingga kalau ini diringkaskan sebagai berikut, adalah danis masak ramen, yaitu 10,07, yang tadinya sebagai kasir, kemudian Rizal sebagai kasir, 0,050 menit, kemudian soleh, memasak takoyaki, 10,01 menit. Nah, ini angka-angka ini dilapatkan dari tabel yang pertama, ketika pengambilan datar yang menggunakan stopwatch, di sini adalah 10,07, kemudian 0,50, kemudian 10,01. Angka 0 pada metode tugasan di sini adalah untuk menunjukkan indikasi siapa mengerjakan apa. Nah, kemudian untuk mengecek hasil dari perhitungan tadi, maka kita lanjutkan dengan mengecekan dengan menggunakan POM for Window atau QM. Ya, ini adalah tampilan dari tampilan daripada software QM. Kemudian di sini, di menunya ini kita pilih assignment, kita klik assignment. Setelah diklik assignment, kemudian akan muncul seperti ini, itu kita isi gini, number of job-nya ada tiga, number of machine, number of machine itu adalah tiga, berarti number of machine itu kita anggap sebagai pekerjanya. Kemudian tujuannya adalah minimize. Kemudian oke, kita klik, maka kita isikan datanya di sini, ini adalah datanya kita isikan dari data pada tabel yang pertama, pada waktu data hasil pengambilan waktunya, di pada data tersebut kan di situ 0,42, 0,50, 0,44, 10,07, komanya ini kita hilangkan. Walaupun komanya tidak dililangkan, sebetulnya juga bisa. Tapi dalam hal ini, komanya kita hilangkan, kemudian setelah dimasukkan data seperti itu, kemudian kita klik solve, kita klik solve, maka akan didapatkan hasilnya seperti ini, di mana Dennis ini mengerjakan memasak ramen, kemudian Rizal ini sebagai kasir, kemudian Soleh ini sebagai masak takoyaki. Dengan waktu sesudah menggunakan metode penugasan, itu total waktunya adalah 20,58 menit, sedangkan sebelum menggunakan metode penugasan, itu waktunya adalah 23,73 menit. Dengan demikian, dengan menggunakan metode penugasan, maka total waktu yang digunakan untuk produksi, itu menjadi lebih efisien, yaitu sebesar 23,73 menit, dikurangi dengan 20,58 menit. Demikianlah hasil daripada penelitian tentang metode penugasan untuk penempatan optimasi penempatan PKW pada restoran. Semoga sharing ini bermanfaat dan menjadi inspirasi untuk penelitian-penelitian selanjutnya dan bermanfaat. Terima kasih. Salam sehat selalu.